Hai sahabatku, ketemu lagi dengan saya, Chin. Semoga kalian selalu sehat dan selalu bahagia menjalani kehidupan ini. Tentunya banyak sekali hal-hal yang memang tanpa kita sukai. Tapi bagaimanapun hidup ini harus selalu kita teruskan untuk menjadi lebih baik. Sahabatku, tentunya tidak asing dengan yang namanya hidup yang dikekang. Kita tidak lagi merasa bebas dengan apa yang kita sukai. Hal seperti ini tentunya tidak menyenangkan. Karena kita tidak bisa lagi menjadi pribadi yang bebas. Pribadi yang bebas memang banyak ditambahkan oleh banyak orang. Tapi tentunya kebebasan yang tidak kebebasan. Kebebasan adalah bentuk ungkapan kepada orang-orang. Bahwa setiap manusia memiliki kebebasan untuk menentukan arah hidupnya sendiri. Dan ketika diri kita terlalu diatur oleh orang lain. Tentunya itu sangat tidak menyenangkan. Walaupun terkadang mungkin orang tersebut adalah orang tua kita sendiri. Karena tentunya setiap orang memiliki pemikiran yang berbeda dengan orang lain. Yuk kita lanjut tentang apa sih itu kebebasan. Rilekskan pikiranmu. Dengarkan apa kata-kataku. Semoga kau bisa mencernanya. Seperti yang lainnya, aku juga ingin bebas. Tapi bukan berarti tak tahu batas. Dan bukan pula aku benci dikekang. Tapi bukan berarti diriku suka membangkang. Melakukan apa yang kamu sukai adalah kebebasan. Dan menyukai apa yang anda lakukan adalah kebahagiaan. Sahabatku, merampas hak milik orang lain sama dengan merampas hak diri sendiri. Untuk merasakan kebebasan. Bebaskanlah pikiranmu sahabatku. Bahwa perempuan adalah sebuah keterbatasan. Langkahkan kakimu jauh ke depan bersama kebebasan. Yang bisa menjadi kartini-kartini baru di masamu. Kebebasan cinta bukan berarti hidup tanpa kontrol. Tetapi bagaimana mengontrol dirimu agar cinta tidak menjajahmu. Cinta itu bukan paksaan. Cinta itu adalah kebebasan menentukan pilihan sesuai hati yang kau pilih. Dan tentang kenyamanan adalah penjara kebebasan dan hambatan untuk berkembang. Terlalu nyaman seseorang membuat mereka menjadi pribadi yang kurang kebebasan. Dan perlu kamu ketahui, para perempuan, bahwa lelaki jangan diatur-atur. Beri dia kebebasan supaya bisa bertanggung jawab. Karena dia yang seharusnya memimpin, bukan dipimpin. Paham ya? Dalam hidup ini hanya sedikit orang yang menginginkan kebebasan. Kebanyakan hanya menginginkan seorang tuan yang adil tanpa berpikir apa yang bisa kalian berikan. Kalian tidak dapat memusahkan perdamaian dari kebebasan. Karena tidak ada yang bisa tenang kecuali dia memiliki kebebasannya. Masa-masa terbaik dalam hidup seseorang adalah masa di mana kalian dapat menggunakan kebebasan yang telah direbutnya darimu. Dan perlu kalian ketahui, bahwa sekolah terbaik itu sekolah jalanan. Sekolah yang memberikan kebebasan kepada muridnya supaya berpikir kreatif dan berimajinasi sendiri. Pendidikan adalah kunci untuk membuka pintu emas kebebasan dan perubahan dari kegelapan menuju terang. Katanya sih, sendiri itu berarti kebebasan. Sampai akhirnya datang waktunya kesepian. Yang kalian sesali nantinya. Untuk kehidupmu yang kebablasan, bahwa semua ada aturan mainnya. Jika kalian berteriak kebebasan, maka ada peraturan baru untuk dipatuhi. Your life, your rules. Ketika surga berada di kaki ibu, maka kebebasan berada di kakiku sendiri. Seseorang yang sering diberikan kebebasan, malah menjadi melunjak. Semakin tidak dapat dipercaya. Apakah kalian sependapat dengan statement ini? Dan ketika kamu selalu memiliki kebebasan untuk mengubah pikiranmu dan memilih masa depan yang berbeda, Atau masa lalu yang berbeda? Jawabannya, ada pada diri kalian masing-masing. Untuk kalian para pendidik, kalian bisa memperlakukan mereka sebagai murid. Tetapi, kalian juga harus memberi mereka kebebasan agar mereka menjadi dirinya sendiri. Kekuatan adalah apa yang bisa kita kendalikan dan kebebasan adalah apa yang bisa kita lepaskan. Katanya sih, uang tidak dapat membeli kebahagiaan, tetapi bisa mendatangkan kebebasan. Ya, itu tergantung mereka berlakukan uang tersebut sih. Pertemuan merupakan syarat utama terpeliharanya kebebasan cinta. Dan kalian harusnya bisa menjaga orang yang kalian cintai. Sebuah arti kebebasan tidak akan berharga. Jika di dalamnya tidak mengatur kebebasan untuk membuat kesalahan. Dan sahabatku, perlu kalian pahami. Jangan sampai orang yang memberimu kebebasan, kemudian kau balas dengan penyihianatan. Sakitnya tentu akan sampai ke hati. Ketika kita bisa diberikan kebebasan untuk memilih, Akan mengantarkan kita semua pada kondisi bernama serba mungkin. Salah satu anugerah terbesar manusia modern adalah kebebasan untuk memilih. Karena hidup itu memilih apa yang kalian sukai, bukan kekangan yang didapatkan. Menjadi bebas bukan hanya terlepas dari belenggu. Tapi juga harus bisa menghormati dan mendukung kebebasan orang lain di sekalilingmu. Meski sebuah kebebasan harus diperjuangkan, Akan tetapi, kebebasan harus diarahkan agar kalian tidak salah arah. Sebuah kata demokrasi sebenarnya tidak memberikan kebebasan yang sebebas-bebasnya. Namun juga harus diluruskan. Jadi, ada aturannya ya, sahabatku. Ketika sebuah kehidupan tanpa kebebasan, Sama saja kalian bagikan hidup tanpa jiwa. Cinta itu adalah kebebasan, bukan untuk saling mengekang. Cinta itu kepercayaan, bukan cemburu tanpa alasan. Paham ya sampai di sini? Mereka yang menolak kebebasan kepada orang lain, Maka kebebasan itu tak layak pula untuk dirinya. Dan biasanya, orang seperti itu sudah pasti hidupnya selalu terkekang. Para pembohong biasanya akan dihantui oleh kebohongannya sendiri. Dan orang yang jujur akan menikmati kebebasan dalam menjalani hidupnya. Selalu jujur ya, sahabatku. Karena kebebasan adalah mereka yang jujur. Orang yang bohong tidak pernah bebas, Karena selalu terperangkap kebohongannya sendiri. Kebebasan bukan yang ada dalam tindakan-tindakan yang kita sukai. Tapi ada pada hak kita saat mengerjakan sesuatu yang seharusnya. Kita sebagai manusia terkadang sering menyalahgunakan kebebasan. Yang akhirnya malah mempersulit, Bukan membuat bahagia diri kita sendiri. Hidup itu adalah bagaikan aliran sungai. Terus mengalir, berusaha terlepas dari belenggu sempitnya sungai. Dan menuju kebebasannya yang hakiki, yaitu sebuah samudera. Untuk bisa bebas tidak hanya membuang satu rantai, Tetapi untuk hidup dalam merasa saling menghargai dan berbesar kebebasan orang lain. Ketika kita punya pasangan, Jangan terlalu sering diatur. Kasih saja kebebasan selama dia suka dan itu positif. Hidup dia bukan untuk kita saja. Dia punya teman, sahabat, keluarga, dan hobi Yang membuat pasangan kita nyaman dengan kebebasannya. Tidak peduli apa yang datang dalam hidupmu, Tetapi ikuti jalan yang kau percayai. Dan inilah yang disebut dengan kebebasan. Apabila manusia sudah bertuhankan kebebasan, Hidupnya tidak ubah seperti ikan yang ingin bebas hidup di daratan. Dan bukan lagi jadi menguntungkan, Bahkan sangat bisa merugikan. Ingat ya, Aku bukan burung. Dan aku adalah manusia yang bebas dengan kemauanku sendiri. Jadi, Kalian tidak bisa mengekanku. Sebuah kebebasan tidak berharga, Jika tidak menyertakan kebebasan untuk melakukan kesalahan. Dan aku tahu batasan tentang arti sebuah kebebasan. Dari setiap lereng gunung yang aku lalui, Biarkan kebebasan berdering satu persatu. Dan penjara nyata adalah ketakutan. Dan satu-satunya kebebasan nyata adalah kebebasan dari rasa takut yang menghantuimu. Sahabatku, Semoga kita menganggap kebebasan bukan sebagai hak untuk melakukan apa yang kita inginkan. Tetapi, sebagai kesempatan untuk melakukan apa yang benar. Kita harus bebas. Bukan karena kita menuntut kebebasan. Tapi, karena kita mempraktekannya. Dan kebebasan terletak pada keberanian diri kita sendiri. Bukan karena dorongan orang lain. Sebuah kebebasan adalah jendela terbuka yang melaluinya. Dan menuangkan sinar matahari pagi dari jiwa manusia dan martabat manusia. Apakah kebebasan adalah hal lain selain hak untuk hidup sebagai keinginan kita? Tidak ada lagi. Kata kebebasan bukan tujuan. Tapi, jalan untuk menemukan batasan-batasan yang ada. Ketika kata perpisahan bukanlah akhir. Tapi, perpisahan adalah awal dari kebebasan jiwa kita yang selama ini terbelenggu. Kedamaian hati dan pikiran adalah suatu kebebasan dalam ketenangan hati kita. Rasakan sebuah kebebasan. Hargai perbedaan dan raih kemajuan. Sebuah harga yang harus dibayar untuk kenyamanan adalah kebebasan untuk berpikir dan bertindak. Kita punya kebebasan untuk menentukan pilihan. Tetapi, kita tidak akan bebas dari tanggung jawabnya yang ada di dalamnya. Dan ingat sahabatku, sebuah kebebasan adalah sesuatu yang akan memberimu kesempatan untuk kebablasan. Makanya, kita harus tahu batasannya tentang kebebasan. Ketika kita dihadapkan dengan pilihanmu, itu adalah satu-satunya kebebasanmu. Dalam kebebasan, ketika kita berpikir, dalam kebebasan bersuara, hanya etika yang bisa menjadi jembatannya. Bila kau punya kekasih, namun hatimu merindu kebebasan, ingat kembali keputusan kenapa dia dulu kau berjuangkan. Saya rasa hanya ini saja yang bisa saya sajikan tentang kebebasan dan kekangan dalam sebuah kehidupan. Semua pilihan ada pada diri kalian masing-masing. Dan ingatlah, bahwa kebebasan selalu didambakan pada setiap jiwa manusia yang merasa tidak bebas. Semua pilihan ada pada diri kalian masing-masing. Dan ingatlah, bahwa kebebasan selalu didambakan pada setiap jiwa manusia yang merasa tidak bisa bebas. Sahabatku, teruslah perjuangkan apa yang sudah menjadi tujuanmu. Jangan mudah menyerah apapun jalan terjal yang kalian lalui. Di sini mungkin terjal dan berliku. Bisa jadi depan adalah jalan asfal yang tanpa gelombang. So, sahabatku, jadilah dirimu sendiri. Dengan kebebasan yang bisa membuatmu bahagia. Tapi ingat, jangan sampai kebablasan ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk selalu bersyukur apa yang sudah kita jalani selama ini. Sampai jumpa! 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 Terima kasih.